Sebenarnya adalah tentang Nana, jadi Nana ini adalah salah satu anak perempuan yang lahir dan tinggal di Wajo Jadi dari kecil dia hanya tinggal dengan ibu dan juga kedua kakak perempuannya Karena kebetulan ayahnya meninggalkan mereka ketika masih balita Nah kedua kakak Nana itu menikah di usia yang sangat muda Dan Nana sendiri walaupun masih berusia 15 tahun, dia di SMP sekarang Tapi sebenarnya sudah menerima dua kali lamaran pernikahan Dan ibunya sendiri juga mengharapkan Nana untuk menikah, untuk membantu ekonomi keluarga Namun Nana berani menolak dua kali lamaran tersebut Karena dia telah menerima informasi tentang bahaya perkawinan anak Kemudian juga dari sekolahnya dia menerima informasi mengenai pendidikan keterampilan hidup di sekolah Sehingga Nana berani untuk bilang kepada ibunya bahwa dia tidak mau menikah dulu Dan juga dia ingin menikmati masa mudanya Dan fokusnya adalah untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi Agar dia bisa sukses Nah Bapak Ibu, kenapa Nana berani menolak perkawinan anak? Apa hubungannya dengan skills atau dengan keterampilan hidup? Dan apa sih sebenarnya keterampilan hidup itu? Nah di slide ini, sebenarnya agar pendidikan itu bisa sukses Maka dibutuhkan tiga jenis keterampilan Yang pertama itu keterampilan akademik Jadi ini adalah keterampilan Agar anak dapat memahami konsep-konsep dasar Nah ini kan seperti literasi, membaca, kemudian numerasi, hitungnya Dan juga sains Nah tapi di luar keterampilan akademik itu ada juga yang namanya keterampilan penghidupan Nah keterampilan penghidupan ini membantu anak-anak menguasai tugas-tugas praktis Yang juga bisa digunakan untuk bekerja Seperti menjahit, make up, pertepangan, servis, ataupun pertanian Nah kemudian yang terakhir yang akan kita bahas ini adalah keterampilan hidup Nah keterampilan hidup ini membantu anak-anak untuk mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari Termasuk menyelesaikan masalah, menjalin hubungan yang sehat dan saling berarti Mengelola resiko, kemudian membuat keputusan dan bekerja sama dengan orang lain Nah sebenarnya ketiga keterampilan ini itu tidak bisa berdiri sendiri Jadi idealnya adalah anak-anak bisa mendapatkan ketiga keterampilan ini Dan sekolah maupun itu Sebenarnya sekolah itu adalah tempat di mana harusnya anak-anak kita menerima ketiga keterampilan ini Jadi tidak hanya keterampilan akademik tapi juga keterampilan kehidupan untuk masa depan Dan keterampilan hidup untuk mengaruhi kehidupannya nanti Mengenai implementasi tentang keterampilan hidup yang dikembangkan oleh UNICEF Sebenarnya modul keterampilan hidup ini dikembangkan berdasarkan penelitian UNICEF Dan pengalamannya dalam mengaktifkan program di negara lain dan juga di Indonesia Nah sebenarnya dari hasil penelitian tersebut Kita mengembangkan ada 13 keterampilan hidup Yang bisa dilihat mungkin saya tidak mengembangkannya satu-satu Dan ini kerat kaitannya dengan pendekatan dan juga program pendidikan Yang saat ini dipromosikan oleh kemendikbud Seperti high order teaching skills Kemudian PPK pendidikan penguatan karakter dan juga Merdeka Belajar Jadi disini 13 keterampilan hidup itu ada mengaktif diri sendiri Kreativitas, berpikir kritis Berpartisipasi, berempati, menghargai perbedaan Kemudian mengambil keputusan, bernegosiasi, pekerja sama Berelesaikan masalah, berkomunikasi Dan juga yang penting itu resiliensi atau ketanggungan, ketahanan Nah ini adalah sebenarnya yang kita harapkan anak-anak itu punya Jadi ketika mereka menghadapi masalah Mereka harus tangguh dan juga tahu kemana untuk mencari bantuan Nah dari 13 keterampilan itu Di modul pendidikan keterampilan hidup Sebenarnya ada lima Yang pertama itu tentang mengenal diri sendiri Jadi disini anak-anak dan kemaja diajak mengenali diri mereka sendiri Siapa saya, nilai-nilai apa sih yang saya pegang Nah ini juga sebenarnya adalah salah satu cara agar anak-anak itu Tidak mudah dipengaruhi Jadi mereka berpegang pada prinsip-prinsip yang mereka ada dalam diri mereka yang positif Nah kemudian yang kedua itu Disini juga kita belajar tentang mengekspresikan emosi Disini anak-anak juga diajak untuk Penafigasi emosinya sendiri Bahwa perasaan sedih, perasaan marah Itu adalah hal yang wajar Tapi dan itu tentu saja boleh mengekspresikannya Tapi bagaimana mengekspresikannya Agar itu tidak jatuh ke perilaku yang negatif Kemudian juga ada tentang penciptaan positif Agar anak-anak lebih mencintai diri sendiri Dan juga pengetahuan tentang pubertas Apa yang berubah dari kita Yang kedua Kemudian yang kedua itu terkait membentuk kebiasaan sehat Jadi ini sebenarnya sangat berkaitan dengan materi sebelumnya tentang mengenal diri sendiri Jadi di diri sendiri anak-anak yang juga mengenal apa sih nilai-nilai yang mereka pegang sebagai individu Nah dan ini disini dipaparkan pentingnya berperilaku sehat Nah hubungannya dengan nilai-nilai itu sebenarnya adalah agar anak-anak itu tidak ikut-ikutan Ketika temannya berperilaku negatif misalnya Atau lingkungannya kebetulan banyak yang berperilaku negatif Karena seringkali anak-anak itu tahu dampak negatif merokok Tahu dampak negatif narkoba Tahu dampak negatif dari Tapi keterampilan yang dibutuhkan itu adalah bagaimana mereka bisa menolaknya ketika diajak teman-temannya Jadi ketika teman-temannya semua melakukan Mereka bisa menolak dan juga mengajak teman-temannya untuk berperilaku lebih positif Nah menarik juga sebenarnya di PKH ini ada bagian tentang internet dan media sosial yang sehat Jadi memang sejak pandemi kan anak-anak kita semuanya melakukan internet lebih sering Nah sebenarnya mereka itu lebih rentak terhadap kekerasan dan juga eksploitasi online di internet Nah jadi kita juga perlu bekali mereka tentang pengetahuan tersebut Nah mungkin yang ketiga yang ingin saya share juga adalah tentang mengembangkan hubungan yang positif Jadi di PKH ini juga diajarkan bagaimana pentingnya bagi anak itu untuk membangun pertemanan Karena mereka, ini kan untuk pemaja sebenarnya Bapak Ibu Dari tingkat SMP SMA, tingkat SMP SMA Jadi biasanya ini kan mereka sudah mulai tertarik dengan temannya kemudian berpacaran Nah bagaimana sih membangun hubungan yang saling menghormati, kemudian saling menghargai Dan juga di sini ada juga materi tentang kesehatan reproduksi dan seksual Hal ini sebenarnya masih sering dianggap tabu Tapi kalau tidak dibicarakan dan kita sebagai guru, sebagai orang tua Tidak bisa menjadi tempat di mana anak-anak bisa dengan nyaman dan juga aman berkonsultasi Mereka akan cari sendiri Mungkin di tempat-tempat yang tidak bisa ditepang jawabkan Karena kalau Google itu kan sekarang gampang sekali mau Bapak Ibu mau cari apa saja di sana Nah dengan pengetahuan ini, kita juga ingin agar anak-anak itu menetapkan batasan Ketika mereka berpacaran atau berteman Jadi mereka berani mengatakan tidak, menolak ketika ada hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman Dan juga mereka berani untuk melapor ketika mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman Ataupun misalnya mengarah kepada pelecehan dan kekerasan seksual Nah dari PKH ini sebenarnya modelnya adalah project based learning Ini juga akan namanya selaras dengan prioritas kemenangan sekarang Jadi anak-anak tidak hanya menerima materi tapi ini juga temen dengan ekspektifitas Dan di akhir mereka juga akan ditantang untuk memulai project sendiri Sebagai agen perubahan bagaimana mengajak teman-teman yang ingin mendapatkan Apa namanya pengetahuan yang sama dan juga mengajak batasan untuk berperlindungan lebih positif Nah materi ini sebenarnya juga bisa diadaptasi untuk isu-isu tertentu terkait perlindungan anak Misalnya untuk penjagaan bullying atau perlindungan kita juga punya program roots Penjagaan perlindungan dengan pemandiput Materinya juga sebenarnya mirip gitu ya karena ini juga mendorong perilaku positif Kemudian untuk isu perpawinan anak yang ceritakan anak di awal tadi Kita juga gunakan ini sebenarnya agar anak-anak perempuan itu paham tentang Apa namanya apa itu perpawinan anak dan juga bagaimana mengecegahnya Dan bersama-sama mengecegah perpawinan anak di lingkungannya Nah maka dari itu PKH ini menjadi salah satu strategi nasional dalam kencegahan kekerasan terhadap anak Karena satu mereka memberdayakan anak-anak kemudian meningkatkan resiliensi atau daya lentingnya dan juga pengetahuan Tapi tentu ini membutuhkan juga implementasinya sebenarnya kerjasama yang terlalu sektor Nah implementasi PKH sendiri saat ini sebenarnya telah diterapkan di banyak satuan pendidikannya Termasuk di SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan juga Pesantren Jadi Madrasah dan Pesantren mungkin lebih kepada Kementerian Agama yang ini lakukan Nah dan PKH juga dapat diadaptasi di komunitas atau di lingkungan masyarakat Nah ini bisa diakses sebenarnya di program guru belajar Untuk para guru ya kalau ada mungkin bisa cek di sana materinya Yang bisa diberikan ke anak-anak Dan juga untuk implementasi sendiri sebenarnya beberapa daerah Seperti Kabupaten Bone di Sulsel itu Mereka memasukkan PKH sebagai muatang lokal Tapi memang kita tahu bahwa sekolah itu sebaik itu di yang berbasis agama SMP, SMA, SMK Memang banyak kegiatan dan pelajaran gitu ya setiap hari Dan guru juga punya banyak tanggung jawab untuk memberikan materi pembelajaran setiap harinya Nah beberapa sekolah sebenarnya melakukan ini menjadi materi MPLS Atau mungkin zaman saya dulu namanya MOS gitu kan Jadi ketika ada siswa baru ini diberikan kepada mereka Madrasah juga sudah ada beberapa yang melakukan untuk memberikan materi ini saat MPLS Nah sebenarnya tergantung konteks masing-masing daerah, masing-masing sekolah Mana yang paling penting untuk memasukkan materi PKH ini Apakah mungkin tadi dari MPLS Atau apa namanya jadi bagian dari Pembelajar Atau bagian dari Kamuka itu bisa dilakukan juga Dan fasilitator PKH ini sebenarnya tidak terbatas hanya guru Bahkan teman-teman forum anak di Jawa Tengah dan Jawa Timur Juga banyak yang pernah dilatih untuk menjadi fasilitator PKH Jadi biar berkelanjutan sebenarnya bisa juga Nanti yang kakak kelas itu bisa jadi fasilitator PKH di sekolah yang makin masing Yang penting adalah bagaimana ini bisa terus diberikan di sekolah dan berkelanjutan Sehingga anak-anak bisa terus terlindungi dan menjadi pelopor dan pelopor di sekolah dan di Mungkin itu presentasi dari saya Kalau misalnya ada diskusi lain Bisa mungkin yang saya jawab Akhir kata izinkan saya menutup presentasi Dari quote dari salah satu anak perempuan juga Dari Pembelajar Jadi dia bilang sebelum PKH Saya tidak tahu apa-apa soal perubahan pada tubuh Atau hal sederhana seperti menjaga kebersihan Nah sedang menstruasi Saya juga menjadi tahu bahwa kehamilan di usia yang terlalu muda Bisa membahayakan kesehatan bayi dan hidup sendiri Pelajaran berharga dari PKH untuk saya adalah tentang kasih sayang Cinta itu bukan cinta Kalau tidak ada rasa pertemanan dan saling menghormati Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb